Stasiun Pondok Ranji, Puan mau ke kawasan teks film murah di daerah Tanggerang Selatan, Cipadu. Bisa turun di sini teman-teman, dari sini gak jauh, bisa pakai gojek, atau beberapa kali naik angkot. Yuk, ikut Puan. Untuk mencapai stasiun Pondok Ranji ini, bisa dari arah Tanah Abang dan dari arah Rangkas Bitung. Naik KRL atau komuter lain ini memang lebih mengasihkan, karena kita tidak terkendala oleh macet lalu lintas. Puan naik dari stasiun Rawabuntu, di daerah Bumi Serpong Damai, tempat rumah cucu tempat Puan kemarin menginap. Keluar dari stasiun Pondok Ranji, kita bisa menggunakan gojek pangkalan atau gojek online. Tapi Puan lebih memilih naik angkot dari depan sini, angkot berwarna putih sampai ke perempatan. Sebenarnya kita bisa jalan karena tidak terlalu jauh, tapi Puan sudah naik angkot ini, sudah terlanjur. Nah, kita berhenti di sini teman-teman, kita cari angkot yang ke arah Cipadu. Angkot nomor D22 ini, D22 ini akan melewati daerah Cipadu. Ini dia jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Pasar Cipadu. Sentra penjualan kain Cipadu adalah pusat kain dengan harga miring di Tanggerang Selatan. Kalau di Bandung namanya Cegondewah, mirip seperti ini. Tata letaknya juga hampir-hampir sama. Pedagang-pedagang berjualan di kiri kanan sepanjang jalan ini. Ada yang menjual kain-kain sejenis, tapi ada juga yang menjual berbagai jenis kain dalam satu toko. Selain toko-toko di pinggit jalan, ada juga sentra atau pertokohan terpusat seperti pertokohan Kohar ini. Ini memudahkan konsumen berpindah dari satu toko ke toko yang lainnya. Selain kain-kain dijual juga, perlengkapan fashion lainnya seperti renda, tali, kancing, dan sebagainya. Ada juga baju-baju yang sudah jadi. Banyak konveksi memanfaatkan kain-kain dari Cipadu untuk keperluan bahan dasar di konveksi mereka. Artinya harganya lumayan miring karena bisa dijual lagi. Kain-kain di sini memang pasokan dari pabrik-pabrik dan garmen atau dari pedagang besar. Jadi harganya lumayan miring teman-teman dibandingkan dengan pertokohan biasanya. Tapi teman-teman, kain-kain di sini levelnya atau gradenya tidak semua grade A. Ada juga yang grade B atau grade C. Grade A adalah rolan yang kainnya utuh tidak rusak tanpa cacat. Tapi kalau grade B dan C ada cacatnya. Biasanya grade B dan C dijual dengan cara di kilo. Jadi sebelum membeli, pastikan dulu kesesuaian barang yang diinginkan. Harga-harga kain ini juga dua macam. Ada yang eceran dan ada yang grosiran. Untuk yang grosiran, cukup membeli satu rol sudah bisa mendapat harga grosiran. Tips dari puan, walaupun membeli rolan, sebaiknya gulungan dibuka dulu untuk memastikan kain tersebut tidak cacat. Kalaupun ada cacat sedikit-sedikit, sudah deal dengan kondisi tersebut dengan pedagangnya. Di video berikutnya, puan akan membawa teman-teman ke sebuah toko kain dan sebuah toko pakaian jadi di Cipadu ini. Nantikan puan di video berikutnya ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.